Ya, Suharsono salah satu dari tiga rekan Peggy Setiawan menegaskan bahwa Peggy sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 27 Agustus 2016 yang lalu. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul empat orang yang merupakan tiga rekan kerja Peggy, Suharsono, Suparman, Ibnu, dan satu adiknya yang bernama Robi Setiawan, didampingi Tony RM yang merupakan kuasa hukum Peggy. Dari kesaksian mereka, kuasa hukum Peggy menyatakan bahwa tidak adanya Peggy di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Ya, artinya kan kejadian ini di Cirebon. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Tiga rekan kerja Peggy menyatakan bahwa pada saat kejadian, Peggy tidak ada di TKP, melainkan berada di Bandung bersama rekan kerjanya, yakni Suharsono, Ibnu, dan Suparman. Ketiganya telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari Ditkrimumpolda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Dan masih semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama tiga orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Eh, lupa sih. Yang ikut nganter, Mas Bondung, ke Terminal. Oh, tiga. Tiga. Tapi di bedang ada lagi. Ada lagi. Siapa aja tiga orang itu, Pak? Oh, yang nganter saya? Iya. Itu... Peggy, Peggy, sama Ibnu. Artinya, yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin. Tidak ada. Teman Peggy Soeharsono, Ibnu, dan Suparman mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Anews melaporkan.